Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan bismillahirrohmanirrohim anak-anakku yang dirahmati Allah bertemu dengan saya kembali di channel nanang arifin anak-anakku ketika misalnya kita panen ikan dimana kita memelihara ikan gurame dan ikannya sudah besar-besar siap dikonsumsi maka disini kita akan menjual kemana ikan tersebut ketika kita jual hasil penjualan itu untung atau rugi ikan yang kita pelihara itu menguntungkan kita atau merugikan kita maka disini di dalam materi yang dapat sampaikan adalah tentang pemasaran analisa dan laporan keuangan maaf yang saya angkat disini adalah ada pada ikan gurame karena kebetulan saya dulu pernah memelihara ikan gurame keluarga saya tetangga saya itu adalah peternak ikan gurame nah disini tujuan pembelajaran yang kita lakukan yang pertama adalah untuk mengetahui strategi pemasaran ikan gurame yang kedua adalah untuk mengetahui analisis keuangan budidaya ikan gurame yang ketiga adalah mengetahui manfaat laporan keuangan budidaya ikan konsumsi kalau ikan gurame ini nah maaf disini Bapak menyampaikan materi itu bisa anda pelajari dibaca dari LKS prakarya halaman 55 sampai halaman 57 nah disini menjadi pertanyaan ketika kita panen ikan pemasaran maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi pemasaran itu apa agar ikan kita barang kita jual mudah dipasarkan maaf ini secara umum yang kita produksi akan mudah untuk dipasarkan jika produknya baik mutunya baik yang kedua harganya murah sebagai satu pembayaran harganya murah lalu bagaimana jalur jalur penjualannya jalur penjualannya kadang-kadang ini bisa kita jual langsung pada konsumen kadang-kadang juga kita jual lewat tengkulak tengkulak lalu bagaimana promosi kita ini secara umum bukan secara khusus karena kalau ikan gurame kadang-kadang jalur penjualannya langsung pada tengkulak promosinya tidak perlu promosi ketika kita mau panen ikan pedagang besar maka banyak tengkulak-tengkulak mendatangi kita untuk menjualnya untuk membelinya tengkulak bukan langsung pada konsumen nah untuk jalur pemasaran ikan gurame yang pertama dari pembayang budi daya ikan gurame itu tidak langsung pada konsumen tapi pada tengkulak atau pedagang nah maka yang membeli langsung dari peternak ikan adalah tengkulak sama tengkulak nanti disekelahkan ke pedagang besar luar kota maaf kalau daerah tulungagung biasanya ya tengkulak-tengkulak ini mengambil ikan dari peternak ikan langsung dikirim ke pedagang yang ada di Surabaya pedagang yang ada di Yogyakarta yang paling jauh yang saya ketahui pedagang yang ada di taksimalaya Jawa Barat nah dari pedagang-pedagang besar nanti ada yang diambil pedagang pengacar kadang-kadang juga tengkulak-tengkulak ini menjual ikan langsung pada pedagang pengacar tanpa dijual melalui pedagang besar lalu juga dari pedagang pengacar langsung diberi langsung oleh para konsumen maaf ada juga ini kasus peternak ayam petelur ketika ayam petelur di musim covid jatuh harganya sampai 12.000 10.000 maka ini peternak ikan langsung kepada konsumen dia cerai pasar-pasar karena kalau lewat tengkulak maka keuntungannya sedikit atau tidak untung sama sekali ini jalur pemasaran ikan kurame selanjutnya di disini untuk harga biasanya ditentukan oleh pedagang besar ya datang besar pedagang besar pedagang besar dari mana dari jumlah permintaan pada konsumen sehingga harga ikan ditentukan oleh perekonomian saat itu ketika perekonomian baik maka banyak konsumen-konsumen maka harga ikan menjadi mahal ketika ekonomi memburuk konsum maka jaya beli berkurang konsumen jarang maka harga ikan menjadi murah di saat seperti ini wabah covid sehingga ada pembatasan skala sosial pembatasan interaksi sosial tempat di saat wisata masih banyak ditutup sehingga warung-warung makan disepi maka harga ikan kurami juga menurun mungkin kurang lebih 20.000 satu kilogram padahal normalnya harga ikan kurami itu bisa sampai 30.000 per kilogram disini nah disini untuk pemasaran tadi lalu bagaimana analisis keuangannya laporan keuangannya maaf untuk melihat analisis keuangan kita lihat nah ada tiga jenis analisis pembudaya ikan konsumsi itu masing-masing punya analis yang berbeda-beda nah disini analisis pembudaya ikan konsumsi yang pertama pembenih yang melakukan pemijan menjadi larva ikan artinya dia melihara ikan jantan ikan betina dikawinkan jadi telur menetas jadi larva itu aja dia hanya memproduksi larva ikan untuk dijual kepada peternak ikan yang lain yang kedua pembenih ikan yang melakukan pembesaran pembesaran ikan kecil nah ini bukan pemijan ya pembenian petani ini mengambil larva ikan dari petani pembenih untuk dipelihara menjadi ikan kecil biasa satu silat besarnya atau satu rokok bentul nanti langsung dijual kepada petani yang membesarkan menjadi ikan konsumsi ini petani ini akan memelihara ikan yang dibeli dari ukuran satu set atau satu bentul dipelihara sampai besar sampai layak untuk dikonsumsi ada tiga jenis itu tapi yang banyak adalah petani yang membesarkan ikan konsumsi ini nanti kita bahas untuk analisis keuangannya karena kalau yang membenihkan untuk menghasilkan larva membenihkan menghasilkan ikan kecil itu sedikit sekali kalau pengalaman bapak itu hanya membesarkan ikan sampai ikan layak untuk dikonsumsi nah untuk analisis keuangan ikan gurame itu ada beberapa yang saya bahas yang pertama adalah biaya investasi biaya produksi maaf untuk harga jual pokok sama harga jual untung disini Bapak tidak begitu menjelaskan mengapa karena biasanya dari petani itu yang sangat menentukan itu informasi dari harga tengkula ikan tidak untuk harga misalnya harga ikan gurame satu kilogram 20.000 yaitu para petanak ikan manut kadang-kadang pun jual menjual pada tengkula yang lain harganya sama karena nah disini bagaimana untuk keuntungannya yang nanti Bapak mengajarkan bagaimana untuk menghitung keuntungan pertama biaya investasi biaya investasi itu apa biaya sebelum melakukan kegiatan operasional biaya ketika kita mau memelihara ikan gurame misalnya kita mau membuat kolam biaya pembuatan kolam ini yang pernah saya ketahui dari saya wawancara petanak ikan harganya 10 juta habisnya itu kolam itu bertahan misalnya 10 tahun nanti kalau seputar diperbagi lagi biaya pembelian sanyo misalnya harga sanyo 3 juta itu bertahan 10 tahun berarti total biaya investasi untuk menyiapkan kolam ikan dan lain sebagainya untuk memelihara ikan itu sekitar 13 juta ini contoh saja nah kita juga harus memperhitungkan penyusutan penyusutan harga kolam tiap tahun atau juga penyusutan harga sanyo tiap tahun disini saya menghitung satu tahun karena biasanya panen ikan gurame itu maksimal lamanya satu tahun maka bagaimana menghitungnya kalau ditanya penyusutan harga kolam tiap tahun jumlah biaya pembuatan kolam dibagi lama bertahan yaitu 10 juta dibagi 10 yaitu 1 juta berarti biaya penyusutan harga kolam tiap tahun 1 juta selanjutnya disini penyusutan harga sanyo tiap tahun ya dihitung jumlah biaya sanyo berapa dibagi lama bertahan disini kan harga total pembuatan sanyo kan 3 juta dibagi 10 tahun yaitu 300 ribu itu biaya investasi yang harus dipersiapkan ketika kita mau memelihara ikan ada biaya produksi itu biaya yang kita keluarkan selama kita melakukan kegiatan operasional selama kita memelihara ikan gurame misalnya saja kita menghitung biaya benih ikan biasanya kalau kita ada kolam rata-rata petahan itu membeli 1000 benih ikan setiap benih harganya adalah 300 300 300 bukan 3300 300 nanti gini kita beli total 1000 benih dikalikan 300 300 ribu kita mengeluarkan biaya 300 ribu untuk membeli benih ikan biaya pakan ikan 30 sak maaf ini saya tanya kepada petani ikan langsung saat ini setiap dia memelihara 1000 ekor benih ikan yang ukurannya saksilat disini untuk sampai besar membutuhkan 30 sak dan harga sak mungkin pakan ikan yang yang paling mahal itu 260 ribu satu sak nah kalau kita hitung total ini satu tahun ya maka 30 sak dikalikan 260 ribu berarti 7.800.000 jumlah total biaya produksi yang harus kita siapkan 8.100.000 nah disini kita bagaimana cara menghitung keuntungan kita sebelum kita menghitung keuntungan kita harus tahu total hasil penjualan misalnya dari 1000 ikan yang kita lepas yang mati 50 sehingga tinggal 150 ikan konsumsi maaf ini misalnya kalau kita hitung setiap ikan ukurannya satu kilogram kalau saat ini misalnya harga ikan per kilo 20 ribu itu yang dibeli tangkulak dari tangkulak nah maka kita disini berapa jumlah total adalah 19 ribu 100 ribu nah disini kita apa menghitung dulu untuk mengetahui keuntungannya kita harus tahu biaya investasi tiap tahun ini mentok yang uang yang kita keluarkan penyusutan ya penyusutan harga kolam tadi sudah saya beritahu penyusutan harga diesel 1 tahun 1 juta ini kalau diesel 1 tahun penyusutannya 300 ribu berarti total 1 tahun 1 juta 300 ribu ingat keuntungan itu didapat dari total hasil penjualan dikurangi biaya investasi plus biaya produksi total hasil penyusutan tadi 19 juta dikurangi 1 juta 300 ribu plus biaya produksi 8 juta 100 ribu berapa keuntungan kita dapat keuntungannya 19 juta dikurangi 9 juta 400 ribu berarti kita mendapatkan maaf ya 19 juta dikurangi 9 juta 400 ribu berapa jumlah yang kita dapatkan mari kita hitung bersama-sama nah kita mendapatkan keuntungan adalah 7 juta 500 ribu ini ini sebagai permisalan ya maaf untuk saya memang harga ikan sekarang 1 kilo 20 ribu ini yang merosot jumlahnya nah itu cara menghitung keuntungan itu bisa kamu praktekkan ketika kamu memeleraikan nah apa manfaat kita membuat laporan keuangan yang pertama seorang peternak kalau membuat laporan keuangan maka dia bisa mengetahui kondisi keuntungan satu usaha untung atau rugi yang kedua mengetahui jumlah uang perusahaan dan keuntungan yang kita anggap keuntungan itu sebagai uang sendiri uang perusahaan itu gini ini yang kita anggap sebagai uang perusahaan kita harus memisahkan disini yang 9 juta ketika kita untuk 19 juta maka 9 juta 400 ribu itu harus kita sisihkan untuk apa untuk modal memelihara ikan berikutnya ini mungkin dari bapak sebagai penutup mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis subhanakallahumma wabihamdika asadu ala ilaha ila anta astaga biruka wa atubi ilai saya berjaya berjaya di wangkang lali saya berjaya di wangkang ila anta astaga wa walaumma fiq ila anta astaga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati